Intro Halo Sobat Capping, kembali lagi bersama saya di channel Capping Petani Apa kabar buat Sobat Capping semua? Semoga Sobat Capping dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya, amin Buat Sobat Capping yang baru melihat atau bergabung di channel ini, bisa langsung subscribe bawah dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau membuat POC organik pengganti urea Dimana pembahan POC ini kaya, akan unsur N dan bisa menggantikan urea Buat Sobat Capping yang ingin melihat cara pembuatannya, tonton terus video ini Sampai hari ini Intro Nah Sobat Capping, pupuk urea sebagai pupuk tunggal sudah pasti sering kita gunakan setiap kali kita melakukan budidaya tanaman Baik itu tanaman tahunan, pangan, maupun hortikultura Pupuk kimia urea memiliki rata-rata kandungan nitrogen sekitar 45% Dan sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman ya Namun, seiring waktu kita terus-menerus menggunakan pupuk kimia urea Akan menyebabkan kerusakan pada tanah dan meninggalkan residu pada tanaman kita Selain itu, di saat yang sama menaikkan biaya produksi pertanian Karena harga pupuk kimia cenderung naik Sekarang ini, harga pupuk kimia urea peresaknya mencapai 400 ribu Bahkan ada yang mencapai 700 ribu di kalangan petani Itu masih harga pupuk urea yang kita beli Sudah segitu harganya Belum lagi pupuk-pupuk lain Pestisida dan lain sebagainya Pasti biaya kebutuhan input pertanian membengkak ya Alhasil, untuk kita budidaya pertanian Kita sudah utang kebutuhan pupuk di toko pupuk Padahal belum panen Lalu kalau gagal panen Hasil panen tidak ada yang ada hutang malah menumpuk Jadi Sobat Caping Daripada lingkaran kehidupan pertanian kita terus-menerus seperti itu Sebaiknya kita mulai berinisiatif Dan belajar membuat berbagai pupuk yang kita butuhkan untuk pertanian kita Biayanya jauh lebih murah Tanaman lebih sehat Tanah kita dapat terjaga dan subur Hasil panen yang tinggi Dan cara membuatnya juga gampang loh Yuk kita persiapkan bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat pupuk urea Ada pun bahan-bahannya disini telah kita siapkan Beras ketan Beras ketan yang kita siapkan itu ada sekitar setengah kilo Lalu ada kacang hijau Kacang hijaunya juga setengah kilo Lalu ada gula merah Atau Sobat Caping bisa menggunakan molase Selanjutnya ada nenas Disini kita menggunakan nenas itu satu buah Selanjutnya kita menggunakan satu liter mikroba Bisa M4 atau bisa kita gunakan mol yang kita buat sendiri Setelah kita siapkan semua bahannya Yang pertama Kacang hijau dan beras ketan Kita lakukan perendaman Selama 4 sampai 5 jam Lalu ditiriskan Setelah kita tiriskan Lalu kita blender Jadi disini semua bahan Telah saya blender Sampai halus Ini kacang hijau yang telah kita blender Dan ini beras ketan Yang telah kita blender juga Jadi di awal Kacang hijau dan beras ketan Kita lakukan perendaman Selama 4-5 jam Agar mempermudah Saat kita Pemblenderan Dan ini Nenas yang telah kita blender juga Untuk mikrobanya Disini kita menggunakan Mol yang kita buat sendiri Yaitu mol tempe Sebagai sumber mikroba Saat proses pembuatan Lalu gula merah Yang telah kita larutkan Atau kita encerkan Jadi selain gula merah Sobat caping Tentu bisa menggunakan Molase Ketika semua bahan telah siap Untuk proses pencampurannya Jadi semua bahan telah kita Hancurkan atau kita blender Saatnya kita melakukan pencampuran Jadi Wadah ember ini Yang sudah ada nenasnya Kita masukkan atau kita campurkan Langsung dengan kacang hijau Selanjutnya Kita masukkan atau kita campurkan Beras ketan yang telah kita Hancurkan halus Lalu kita masukkan gula merah Selanjutnya Kita campurkan mol Kedalam wadah Ketika semua bahan telah Kita campur ke dalam ember Lalu kita lakukan pengadukan Sampai benar-benar merata Ketika sudah kita rasa Tercampur merata Kita lakukan penambahan air Sekitar 5 liter Setelah kita tambahkan air Lalu kita lakukan pencampuran lagi Agar benar-benar tercampur secara merata Setelah kita lakukan pengadukan Lalu wadah kita tutup Dan kita fermentasikan selama 14 hari Lakukan penyimpanan di tempat yang teduh ya Sobat caping Jika fermentasi sudah 14 hari Pupu organik cair urea ini Sudah bisa kita gunakan Nah Untuk cara penggunaan dan dosisnya Kita bisa menggunakan 2 sendok makan urea organik cair ini Atau sekitar 20 ml Kita larutkan ke 20 liter air sumur Atau air hujan Digunakan untuk penyemprotan di tanaman Baik untuk tanaman padi di sawah Ataupun tanaman sayuran Atau tanaman hortikultura lainnya Nah Untuk cara aplikasi penyiraman Kita bisa lakukan Atau kita larutkan 5 sendok makan urea cair Atau sekitar 50 ml Kedalam 20 liter air sumur Pengaplikasian ini Agar menambahkan nitrogen ke tanah Dan tanaman bisa mengambil nutrisi melalui akar Yang memberikan asupan ke batang tanaman Pupu urea ini dosisnya sangat tinggi Jadi kita perlu memperhatikan saat pengenceran Takarannya disesuaikan Agar tidak berlebihan Yang kita berikan pada tanaman Nah sobat caping Jika kita benar-benar ingin mengurangi biaya pembelian pupu Sebaiknya kita mulai mencoba membuatnya sendiri Hasilnya sangat memuaskan dibanding kita menggunakan pupuk kimia Bahkan jauh lebih baik ya sobat caping Yuk kita mulai sekarang Benar-benar memberahkan sistem pertanian kita Agar kita mandiri finansial sebagai petani Dan tidak bergantung dengan cara mengutang pupuk di toko-toko pertanian Demikian konten kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Dan sampai jumpa di konten-konten menarik selanjutnya Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih Salam Tani